Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan disadur dari media online Repolita dengan judul dipecat mantan Birohukum KPK kini jualan nasi goreng di Bekasi eh publik kini mengarahkan pandangannya pada salah satu pegawai KPK yang dipecat dan kini beralih menjadi pedagang nasi goreng di Bekasi ya dia adalah Juliandi Tigor Simanjuntak Juliandi Tigor Simanjuntak tak diketahui adalah salah satu dari puluhan pegawai KPK yang dipecat karena tak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK setelah tak lagi bekerja di KPK Juliandi Tigor Simanjuntak kini punya profesi baru yakni menjual nasi goreng di Bekasi Jawa Barat fakta ini muncul usai sang rekan yang sesama mantan pegawai KPK tak lolos TWK mengunggah fotonya tengah berjualan kalau lapar daerah Bekasi ke nasi goreng Bantigor yang tips mantan penggawa Birohukum KPK saat menghadapi para tersangka yang pra peradilan tulis Yudi di akun Twitter miliknya ad Yudi harhab 46 Senin 11 Oktober 2021 dalam postingannya itu Yudi menuliskan lokasi Tigor berjualan yakni di jalan dan hankam nomor 88 RT2 Erwenan Jati Rahayu kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi diketahui sebanyak 57 pegawai KPK yang tidak lolos TWK resmi dipecat pada tanggal 30 September 2021 salah satunya adalah Juliandi Tigor Simanjuntak terhitung sejak saat itu mereka bukan lagi dari bagian dari lembaga anti korupsi namun pemecatan mereka menuai kejanggalan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyebut dalam proses TWK terdapat 11 pelanggaran HAM mulai dari pemberian stigma dan penghilangan untuk mendapatkan pekerjaan Godung merah putih KPK di Kuningan Jakarta selain itu Komnas HAM juga menemukan adanya abuse of power atau kesewenang-wedangan terhadap 57 pegawai KPK yang diberhentikan tak hanya itu Ombudsman Republik Indonesia juga menemukan maladministrasi dalam proses TWK peralihan pegawai KPK menjadi ASN weh kawan ih jadi anu penjual nasi goreng kawan weh ini orang pintar orang cerdas weh orang profesional weh kawan tiba-tiba eh tidak habis pikir gua nih eh tiba-tiba menjadi eh pedagang nasi goreng weh ini luar biasa ini kawan ini saudara kita ini Bantigor ini memang orang yang tidak bisa disetir kalau demi kebenaran ya kawan doakan kawan Bantigor doakan ya sukses anunya usaha nasi gorengnya ya yang suka makan nasi goreng yang dekat-dekat sana ya yang dekat-dekat tempatnya Bantigor ya kalian belanja anunya Bantigor itu nasi gorengnya biar tambah mantap ini Bantigor ini orang mantap kawan weh ini orang mantap orang baik tapi karena beginilah ya kan Bantigor ya ini coba cari nasi gorengnya itu ini alamatnya ya di ini saya kasih lagi ulangi tadi alamatnya itu eh ini yang disebut oleh Yudi Harahap dia bilang begini kalau lapor daerah Bekasi ya daerah Bekasi ya ke nasi goreng Bantigor yang tips mantap penggawa biru hukum KPK nah ini kawan ya ini lokasinya berjualan di Jalan Hankam nomor 88 RT2 RW6 Jati Rahayu kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi nah sekalian disini tolong bantu viral kan kawan tolong bantu bagikan jangan biarkan para pejuang ini ya kan kan kita kan tidak ngasih apa-apa paling tidak yang suka nasi goreng di sekitar tempat sana dengan belanja nasi gorengnya eh Bantigor masih bisa terus berpikir yang mantap weh jadi nasi goreng weh mantap kalipun ini Bantigor ini kawan ya semoga nasi gorengnya ini Bantigor anu ya apa ramai terus kawan ya mudah-mudahan kita doakan kalau Bantigor ini ramai terus anunya eh nasi gorengnya ya kita hanya ya yang dekat-dekat Bekasi tolonglah kalau ada pejuang kita begini ya biar tidak dipakai oleh orang apa ya orang-orang commitment ini paling tidak yang suka nasi goreng belanja lah ya ketempanya Bantigor ini karena ini paling mantap Bantigor ini kawan weh memilih jadi nasi goreng kawan eh ya terima kasih sukses selalu Bantigor ya semoga tambah lancar terus anunya itu eh dagangannya ya kepada teman-teman inilah pejuang kita di KPK ini yang ya kemarin kena TWK ya kan lebih memilih jadi anu ini nasi goreng tapi coba kita lihat nanti mudah-mudahan eh tawaran Pak Kapolri untuk bergabung sebagai ASM Polri Bantigor eh tidak tahu mau ikut apa enggak yang jelas sekarang lagi eh jualan nasi goreng berarti ahli jual ahli buat nasi goreng Bantigor ini gak main-main inilah kawan kalau punya keahlian ya berbagai macam keahlian ya dipecat dari tempat kerjanya atau diperhentikan dengan hormat di tempat kerjanya di KPK karena punya keahlian wah punya keahlian membuat nasi goreng nah masih bisa bertahan wah mantap ya salut salut buat Bantigor sekali lagi kawan-kawan teman-teman semua ya biar tambah lancar itu usahanya Bantigor yang dekat-dkat sana ya silakan eh buli nasi goreng nasi gorengnya dan tolong bantu bagikan video ini biar semakin banyak yang tahu bahwa ada pejuan keadilan yang sudah dipecat oleh KPK ya kan sekarang jualan nasi goreng padahal ini orang mantap orang siplah oke kawan-kawan demikian tetap semangat jaga persatuan Indonesia dan kari harga mati binneka tunggal ika pancasila ideologi negara kita salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya sekali lagi muala reka